sobat peternak dimana saja berada salam hangat dari tapal batas timur restek semoga kita semua tetap sehat walafiat dan juga selalu semangat dalam peternak babi serta jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita bisa bebas dari COVID-19 yang terus menjadi-jadi ini sobat peternak yang bodiman seorang sahabat kita namanya Yos dia tinggal di Malaka Malaka itu salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timur Leste beliau menulis seperti ini di VA Selamat malam Bapak izin bertanya bagaimana cara menghitung komposisi pakan dari bahan dasar seperti polar gandum jagung giling dedak padi padang pisah pepaya buah dan daunnya kemudian singkong konsentrat serta ampas tahu ya sobat peternak bahan yang disampaikan oleh sobat Yos ini begitu banyak mencapai 8 jenis memang pada prinsipnya dalam menyusun atau membuat rangsum atau pakan ternak makin banyak bahan yang kita pakai jenisnya hasilnya akan makin bagus nutrisinya makin lengkap dan bisa juga makin tinggi hanya memang semakin banyak bahan yang digunakan maka formula atau cara untuk menghitung komposisinya makin rumit dan memakan waktu tahapan untuk membuat atau menyusun rangsum sebagai pakan ternak seperti yang sudah kami sering sampaikan pada video-video sebelumnya ada beberapa tahapan yang pertama memastikan berapa kadar protein yang kita kehendaki kemudian menentukan jenis bahan ya jenis bahan sudah ditentukan oleh sobat Yos ini ada 8 jenis kemudian menghaluskan bahan itu wajib yang namanya kita membuat makanan ternak atau pakan ternak atau rangsum semakin halus bahan yang kita buat hasilnya akan makin bagus untuk pertumbuhan ternak lalu yang berikut menentukan berapa banyak pakan yang akan atau rangsum yang akan kita buat apakah 10 kg 20 kg 100 kg 1 ton tentu sangat bergantung kepada jumlah ternak yang kita pelihara dan juga menentukan rencana pengguna apakah untuk satu hari dua hari ataukah sampai dengan berbulan-bulan lalu tahapan yang berikut adalah melakukan pelacakan atau mencari tahu kadar protein masing-masing bahan dan karena kadar protein itu sangat menentukan untuk menghitung komposisi bahan nanti dan tahapan berikutnya lagi kita melakukan perhitungan komposisi bahan dari semua bahan yang akan kita buat tersebut dibutuhkan banyaknya kg daripada tiap bahan itu berapa banyak itu yang kita perlu melakukan perhitungan secara cermat menggunakan tentu analisis matematis lalu tahapan yang terakhir itu adalah melakukan pencampuran ya sobat peternak terutama sobat ios di malaka untuk melakukan perhitungan komposisi yang jelas didahului dengan pencarian atau pelacakan kadar protein daripada masing-masing bahan ada 8 jenis bahan yang ada pelacakan atau pencarian komposisi protein daripada masing-masing bahan kita mencari di google atau mencari di buku-buku ilmiah ya ini hasilnya seperti ini dari tabel yang ada ini kita perhatikan 10% kadar proteinnya 10% konsentrat paling tinggi 40% konsentrat ini kadar proteinnya biasanya sudah ada di labelnya polar gandum 14,5% empat tahu 8,5% jagung 8,5% juga batang pisang 1% pepaya buah dan daunnya 2% singkong ubi kayu 2,9% berdasarkan kadar protein yang sudah kita peroleh selanjutnya mari kita hitung komposisi bahan untuk masing-masing jenis bahan di dalam ransum yang nanti akan dibuat oleh sobat ios atau mungkin oleh kita semua nanti komposisi ini dibuat untuk ransum sejumlah 100 kg ya hasilnya mari kita perhatikan untuk tabel yang pertama ini merupakan ransum untuk babi starter ya babi starter kita sudah tahu semua babi berusia 21 hari sampai dengan 2 bulan dan juga untuk babi yang sedang menyusui dari tabel yang ada ini kita perhatikan ternyata untuk membuat ransum sejumlah 100 kg dengan kadar protein 20% membutuhkan redak cukup 2 kg saja konsentrat cukup banyak 30 kg memang polar gandum 43 kg juga ini banyak ampas tahu 6 kg jagung 11 kg batang pisang 2 kg saja pepaya buah dan daunnya 3 kg saja singkong 3 kg selanjutnya selanjutnya mari kita memasuki jenis ransum yang kedua yakni ransum untuk babi grower babi bunting dan babi darah kadar protein minimal 18% babi grower itu adalah babi berusia 2 bulan sampai dengan 4 bulan hasil perhitungannya seperti yang ada pada tabel ini yang kedua ini tabel adalah ransum dengan kadar protein minimal 18% untuk babi yang sedang grower atau sedang bertumbuh usia 2 bulan sampai dengan 4 bulan untuk babi punting dan babi darah dari tabel yang ada ini kita perhatikan dan pasti sudah berbeda dengan tabel sebelumnya ternyata untuk membuat ransum sejumlah 100 kg kadar protein 18% dedak dibutuhkan 10 kg konsentrat 24 kg saja sudah menurun polar gandum menurun sedikit 39 kg ampas tahu 6 kg jagung 13 kg batang pisang 2 kg papaya daun dan buahnya 3 kg singkong 3 kg lalu tabel yang ketiga ini merupakan ransum untuk babi pengemukan atau babi fateni kadar protein minimal 16% babi pengemukan itu babi yang dipelihara secara khusus mulai dari umur 4 bulan hingga paling lama berumur 8 bulan ya ini tabel ransum untuk babi pengemukan kadar protein 16% menggunakan 8 jenis bahan jumlah ransum dihuat ini 100 kg ternyata hasilnya seperti ini komposisinya dedak dibutuhkan 19 kg konsentrat 18 kg polar gandum 34 kg ampas tahu 6 kg jagung 15 kg batang pisang 2 kg papaya daun dan buah 3 kg dan singkong 100 kg ya sobat peternak yang bodiman bahan-bahan yang disampaikan oleh sobat yos ini agak bermasalah karena terdiri dari dua jenis golongan golongan bahan yang kering dan golongan bahan basah bahan basah itu berupa ampas tahu buah papaya daun papaya dan mungkin juga singkong atau ubi kayu kalau bahan pakan kering dicampur dengan bahan pakan basah tentu sulit untuk disimpan lama kita membuat atau mencampur rasu-rasu hanya untuk kebutuhan satu hari saja kalau disimpan lama satu dua hari apalagi kalau lebih pasti rasu-rasu tersebut mengalami kerusakan dan tentu akan menjadi kurang bahkan tidak berguna bagi tubuh ternak lagi solusi yang perlu ditawarkan kalau kita menggunakan bahan bahan kering dan bahan 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 dicampur menjadi satu sebaiknya setelah dicampur di fermentasi pakan fermentasi itu sangat bermanfaat karena bisa disimpan lama berbulan-bulan bertahun-tahun kemudian isinya juga akan makin meningkat lalu pakan tersebut juga menjadi mudah dicerna oleh saluran pencernaan daripada hewan gisinya juga mudah diserap untuk pertumbuhan pembesaran penggemukan dan juga sampai pada perkembangan reproduksi daripada ternak babi ini contoh bahkan fermentasi dari berbagi bahan di dalamnya ada dedak ada kacang tanah rusak jagung rusak limba adat dapur batang pisang dan bermacam-macam dedaunan pakan fermentasi ini kami buat untuk nanti dipergunakan pada bulan februari tahun 2022 yang akan datang karena stok pakan fermentasi di peternakan kami masih cukup banyak untuk kebutuhan sampai dengan sebelum bulan februari 2022 nanti mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi sobat yos di malaka dan juga bagi sobat semua dimana saja berada yang kebetulan selalu menggunakan bahan pakan seperti yang digunakan oleh sobat yos di malaka dari tapal batas timur leste disampaikan limpah terima kasih kepada sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran Indomor ini sampai jumpa lagi terima kasih